oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita channel kebanggaan bersama sebelumnya para penonton bagaimana kabarnya subscriber dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu nyalakan loncengnya kemudian share video ini jika video ini menarik di video ini saya mau sedikit berbagi ya tentunya dengan berbagi yang manfaat-manfaat saja kalau yang tidak manfaat saya tidak akan berbagi oke terima kasih ah ada video atau ada topik yang menarik yang menurut saya ini patut untuk saya ulas di dalam channel ini yaitu ini tanaman yang ada di belakang saya ini saya anggap ini adalah patut untuk diulas apa nama-tanamanya apa manfaatnya dan bagi yang sudah tahu ikuti terus dan tonton videonya buah margisa atau buah tropis yang menggoda dengan rasa istopik desoptis yang unik dan aromanya menyegarkan buah ini tidak hanya menghadirkan suatu kelejatan di lidah tetapi juga menyediakan bagi manfaat kesehatan yang menajubkan ada beberapa yang saya rangkum dari beberapa referensi dari manfaatnya buah margisa untuk kesehatan tubuh manusia manfaat yang pertama adalah kaya akan antioksidan yaitu buah margisa margisa yang merupakan sumber yang kaya antioksidan termasuk juga vitamin C flavonoid dan polifenil antioksidan berperan penting dalam melawan radikal bebas dalam tubuh manusia yang kedua yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kandungan vitamin C yang terdapat dalam buah margisa yaitu membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bagi manusia yang mengkonsumsinya manfaat yang ketiga yaitu membantu pencernaan siapa sangka bahwa buah margisa yang rasanya asem-asem kecut itu ya ternyata berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan yaitu berupa serat yang membantu meningkatkan pergerakan usus dan menyenggah sembelit konsumsi makanan kaya serat juga membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan ini manfaat yang ketiga dari buah margisa yang keempat yaitu menurunkan resiko penyakit jantung buah margisa ini membantu menurunkan resiko penyakit jantung karena mengandung favonoid yang disebut dengan bicarotin dan lutein ini bahasa apa saya juga belum mengetahui tapi dalam referensi itu disebutkan bahwa kandungan senyawa dari dua bahasa itu tadi bahasa kesehatan itu tadi ini berperan dalam menjaga kesehatan jantung dengan mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah yang kelima manfaatnya yaitu menjaga kesehatan mata oh bisa menjaga kesehatan mata juga ya ternyata buah margisa itu kandungan lutein dalam tubuh dalam buah margisa juga bermansfaat bagi kesehatan mata lutein itu adalah pigment alami yang membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet dan memperkuat jaringan mata yang enam menyehatkan kulit ini bagi yang ingin kulitnya sehat bisa konsumsi buah margisa vitamin C yang tinggi yang dalam buah margisa berperan sebagai anti-aging yang alami ditambah vitamin C membantu produksi kolagen protein yang penting untuk menjaga kekencangan dan elastisitas kulit ini bagi yang ingin kulitnya kencang seger konsumsi margisa ketujuh manfaatnya adalah menurunkan tekanan darah ada namanya potasium dalam buah margisa itu yang bisa membantu menjaga keseimbangan elektroid dalam tubuh dan mengontrol tekanan darah ini yang kelebihan delapan yaitu menyediakan energi bahwa buah margisa itu mengandung karbohidrat kompleks dan gula alami yang memberikan sumber energi yang sehat bagi tubuh manusia makan buah margisa dapat memberikan dorongan energi yang diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari tidak perlu makan berarti ini cukup konsumsi margisa saja yang kesembilan ini yang terakhir yaitu menenangkan pikiran bahwa buah margisa itu memiliki sifat relaksasi dan dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan ini yang suka berpikir terlalu lama atau punya pekan pikiran di tempat kerja bisa konsumsi margisa ya untuk mengurangi rasa stres jadi buah margisa itu memang manfaatnya sangat banyak sekali nah itu tadi adalah beberapa manfaat yang ada atau yang terkandung dalam tanaman margisa jadi yang selama ini kita anggap bahwa tanaman margisa itu hanya tanaman rambatan biasa yang sering digunakan untuk pakan ternak bagi orang-orang desa ternyata punya segudang manfaat yang manfaatnya itu tidak kalah dengan buah-buahan yang lainnya jadi mulai detik ini ya mungkin teman-teman yang menemukan tanaman margisa bisa untuk diambil manfaatnya buah tentunya buahnya ya bukan bukan dari daunnya kalau daunnya bisa dimanfaatkan untuk tetap akan menjadi pakan ternak dari hewan kita itu terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir terus jangan lupa yang belum subscribe ya tetap di subscribe share videonya jika video ini menarik dan bermanfaat bisa dibagikan kepada orang lain tapi kalau video ini tidak menarik silahkan tulis komentar bagikan ke saya sendiri untuk perbaikan saya dan salam sukses sampai jumpa selamat menikmati